Oke boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah kali ini gue lagi dari Tasikmalaya dan kita akan mereview salah satu mobil dari customer kita yang ada di Tasikmalaya, nah kebetulan di belakang gue udah ada ini Honda Mobilio, non facelift, ini warnanya jarang banget nih, jarang banget gue liat di jalanan, ini warnanya krem, nah jadi BTW, ownernya itu namanya Om Jon, sekali lagi makasih Om Jon sudah menjamin unitnya, tapi kebetulan orangnya gak bisa dateng, jadi kita langsung review aja, kita liat, hasil modifikasinya itu seperti apa aja ya, oke dari depan dulu nih, dari depan yang paling sangat signifikan itu adalah dia udah masang mudguard untuk di headlampnya, terus disini itu ada titik-titik, ini sih kalau menurut gue kayaknya lampu ya, lampu bisa nyala di cup depan, terus grillnya dibikin yang berbeda nih, ini jujur gue belum pernah liat nih grill kayak gini, oh ini tuh kayak grill yang standar tapi kayak di ini doang ya, apa namanya, di chrome ya, gak standar sih tapi beda, gak sih modelnya, menarik nih, kita harus cari tau nih nanti nih, kayak gimana, terus sudah ditambahkan dengan lampu-lampu tambahan, nah di depannya juga kita liat, wipernya di, kayaknya memang konsepnya dibikin senada ya warnanya, tuh dari wiper ke body, sampai ke list-list stikernya pun juga coba mengikuti, terus yang kedua, disini dia udah ada, wale, roofbox ya, udah ada roofbox ya, karena berarti udah siap untuk pergi jalan jauh nih, padahal kan sebenernya mobilio itu kan mobilnya udah gede ya, udah cukup banyak muatan, tapi kayaknya kenapa ditambahin roofbox lagi, mungkin karena sering bawa banyak penumpang nih, terus kita coba liat lagi, oh sebelum gue jauh lupa nih, dia pake file HSR ring 17, dengan pake bannya ini dia ZTEC HP 1000, dengan ukuran 20545 ring 17, kayaknya ring 17 buat mobilio itu emang udah paling pas deh, keliatannya gak terlalu kosong, tapi padat juga, tapi masih cukup nyaman, hmm, sekarang pintu-pintu juga sudah dipasangin mudguard juga, dan sudah ada antena, berarti disini kita, nanti coba kita lihat di dalam, kira-kira apakah sudah pake roger-roger apa belum, nah yang pasti ditambahin ini kita lihat lagi, hmm, mudguard, dan ini kayaknya stiker ya, yes, ditambahin stiker supaya lebih berwarna, kita coba buka di bagasi belakangnya, di bagasi belakangnya ini, oh ya, ini sudah bermain dengan audio, gede juga nih, subwoofernya udah ada, hmm, jadi penasaran dengerin, tapi kalau misalnya dengerin lagu, pake masuk youtube, nanti kena monet test, jadi gak usah deh, terus selanjutnya, bisa dilihat disini, stop lampnya kayaknya sudah juga, udah di upgrade juga ya, sama om John, oke oke, sekarang kita lihat bagian intro nya, yuk masuk dahulu, wah, kuncinya sudah di upgrade yang, yang bukan yang keilnya sih, cuman dia model yang terbaru, jadi kuncinya bisa, nah, ini asik juga nih, obri kita giniin aja ya, lihat tengah, boleh terus lah, uh, ini sudah dipastikan, ini mobil yang versi pertama banget ya, AC nya masih begini, oke, terus di tengahnya, udah ditambahin konsol box gitu, ini buat tisu, terus ini lampunya nyala gak ya, uh, nyala lampunya tuh, dia sudah pake lampu, ini kayak sekaligus 2, oh bukannya, ini, apa, oh yang lampu ini, ininya lagi mati nih, harusnya ininya nyala nih, tuh, lampu baca, terus, dari interior sih, ini joknya udah diganti, bukan diganti sih, kulitnya doang ya, di cover jok nih, cover joknya, terus disini ditambahin armrest gitu, nah, ini cukup enak sebenernya nih, jadi, apalagi kalau nyetir mobil matic nih, nah, kan, matic, jadi enak, tangannya bisa ditaruh disini, oke, gue tau, tadi subwoofer tadi itu sebenernya untuk ini nih, ini, dia udah pake digital karaoke car audio system, ini kita udah pake juga di obri, cuman bukan pake alat yang ini, lebih simple, mic nya mana nih, terus, dia juga udah pake, ini nih, yang tadi antena tuh, roger-roger, nah, dia juga udah pake nih, tuh, disini ada alatnya, jadi kalau misalnya mau touring-touring, jadi lebih mudah, ini apa ya, ini kayaknya untuk ke head unit, eh, ampli ya, oh, ini untuk amplifier-nya, wow, radio juga, kayaknya om, om John ini lebih suka bermain di sistem apa namanya, di per audio-an nih, daripada ininya ya, oke lah, kurang lebih begitu lah ya, nah, disini setirnya juga, dia udah dipakein cover, lihat, bener-bener konsep modifikasinya tuh senada, eh, jujur yang gue suka dari mobil ini adalah yang tadi satu, konsep dia modifikasi yang senada, jadi warna itu bener-bener dibikin sesama mungkin, selaras mungkin nih kayak gini, dia pake hitam orange, nah, ini juga di hitam orange, walaupun mungkin ini beda, ini pasti beda brand sih, karena bahannya udah beda, cuman ya kayak tadi, harus dibikin senada, itu doang sih, nah, kurang lebih itu aja sih, boy ya, kalo gue liat sih, selebihnya masih standar, nah, cuman balik lagi ya, modifikasi itu emang bener-bener tergantung selera dan kebutuhan dari ownernya, jadi gak bisa dipukul rata, wah, ini si ini modifnya ini, si itu modifnya ini, si ini modifnya, gak bisa, jadi kalian bener-bener, kalo mau modifikasi, yang penting yang pertama adalah, harus sesuai dengan konsepnya, yang kedua, itu tadi, jangan sampai, eh, salah, salah, yang pertama harus sesuai konsep, jangan sampai lari dari konsep, misalnya contoh, ini kayak Honda nih, ya kan, kalo Honda itu kan terkenal dengan, dia punya part-part racing-nya nih, gitu kan, kayak apa sih, Mugen, gitu kan, terus, apa lagi, terus, spoon, apa segala macem, jangan sampai, kalian mobilnya Honda, tapi modifnya, pake TRD, karena udah beda negara tuh, eh, gak beda negara, maksudnya beda aliran gitu kan, dari Honda ke Toyota, ya, udah, pokoknya segitu dulu video gue kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi kalian, hmm, kan, Mas Akbar ada mobilnya juga nih, apa kita modif aja mobilnya, menurut kalian gimana, gue, komentar di bawah, gue Lirai Sendo Diri, jangan lupa, ingat velak, ingat, hai, selamat menikmati, 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 selamat menikmati,